Halo guys, Apik Sedoyo Oke, kali ini saya akan memperkenalkan terminal listrik canggih karya MK Channel Nah, terminal listrik ini bisa menyalakan lampu PLN 220V 10W Nah, oke kita akan bongkar terlebih dahulu lampunya biar tidak ada dusta di antara kita Nah, dan ini masih asli Oke, kita akan tutup kembali Dan kita akan pasangkan di terminal listrik canggihnya teman-teman Seperti ini Dan ini dia hasilnya Nah, menyala dengan terang Oke, nah selain untuk menyalakan listrik PLN Ini bisa untuk mencharger handphone teman-teman Nah, bisa untuk mencharger handphone Oke, kita akan langsung colokkan saja disini Oke, kita akan coba pasang disini teman-teman Nah, dan kita akan pencet tombol ajaibnya Oke, lampunya sudah menyala dan ini dia hasilnya Nah, ini bukan hoax ya teman-teman Oke, itu Nah, kita akan coba barengkan sama yang ini Nyala Nah, jadi bisa ngecas sambil menyalakan lampu listrik 220V Oke Nah, biar Tambah mantap Saya akan coba lampunya di listrik PLN Seperti ini teman-teman Nah, hasilnya Oke, dan ini betul-betul lampu untuk PLN Buat cangcengnya, Babeh A.A.T.T. Pade Bule Homsedoyo Yang ingin membuat terminal listrik canggih ini Mau gak simak videonya Tapi punten Ada yang melewat dulu Oke, bosku Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu Terminal listriknya Nah, oke Kita akan langsung buka aja Tolong dibantu ya Tok, tok, tok Pak Nah, ini dia guys Oke, sudah kebuka seperti ini Kemudian kita akan potong yang ini Ini kita tidak pergunakan Sudah patah Kita pasang kembali yang ini Setelah seperti ini Kita akan bongkar ininya teman-teman Nah Kita akan protolin aja ininya nih Oke, guys Ini dia hasilnya seperti ini Nah, lanjut Setelah seperti ini Kita akan protolin yang ininya nih Oke, bahan pertama Kayaknya udah selesai nih guys Langkah berikutnya Kalian siapkan ini dia teman-teman Trapo bekas charger HP Ataupun bekas lampu LHE Langsung kita akan pasang disini nih Nah Nah Kita pasang disini aja Oke Nah Seperti ini Oke, lanjut Kalian butuhkan Transistor Type P41C Ini guys Oke Kita akan langsung pasang 5R Nah Seperti ini Oke Lanjut ke langkah berikutnya Oke Oke Kemudian siapkan saklar on-off Seperti ini teman-teman Nah Lanjut Kita akan pasang disini nih Oke Oke Kita akan langsung pasang disini teman-teman Nah Seperti ini Oke Biar tambah keren Nah Kita akan bolongin disini guys Nah Oke Nah Kita udah dibolongin Seperti ini Langsung Kita akan pasangkan lampu LED Nah Ini dia teman-teman Lampu LED nya Nah Yang negatif Sudah kita pasangkan Resistor 1,2K Dan yang positifnya Biarkan saja Seperti ini Nah Ujungnya kita kasih kabel Nah Panjangnya menyesuaikan Oke Langsung kita pasang Dimari Nah Sudah seperti ini Tilepin ini guys Yang positifnya Tilepin Kita langsung masukin Kesaklarnya sini guys Sudah mantap nih Seperti ini Lanjut Kita akan Pasangkan Nah Kabel yang warna biru ini Kesini teman-teman Nah Ke emitter Transistor TIP41 nya Seperti ini Oke Lanjut Siapkan Kabel Dua buah Yang merah Saya akan pasang Di kaki yang sebelah Sini Dan yang sebelahnya Di kaki feedback Sebelah sini Seperti ini Teman-teman Kemudian Pasangkan Kemare Yang kuning Pasang ke basis Seperti ini Teman-teman Nah Dan yang merah Ke kaki kolektor Teman-teman Nah Ini dia Hasilnya Sementara Seperti ini Kemudian Kemudian Siapkan Resistor 56 Ohm Dua watt Kemudian Pasang Di sini Teman-teman Oke Dan yang sebelahnya Ini dia Teman-teman Nah Kita jump dulu Nah Seperti ini Teman-teman Nah Oke Lanjut Kaki yang ininya Kita pasang Kesini Sambung ke Kaki positif Lampu led Seperti ini Yang nyambung Ke Saklar Nah Seperti ini Teman-teman Nah Untuk yang ini Pengerjanya Sementara Sementara Sudah selesai Teman-teman Oke Kita akan lanjut Pengerjaannya Kesini Oke Kita akan Pasangkan Baterai Terlebih dahulu Di sini Satu Dan saya akan Pasangkan dua Teman-teman Nah Biar awet Biar awet Kita pasangkan dua Di sini Oke Kita akan Hubungkan Secara Paralel Oke Ini dia Teman-teman Nah Disambung Seperti ini Pilih positif Ketemu positif Dan tinggal Negatifnya Teman-teman Oke Ini dia Nah Seperti ini Lanjut Kita akan Pasangkan Modul Charger Baterai Lithium Kita akan Pasangkan Di sini Seperti ini Oke Teman-teman Ini dia Nah Sudah saya Pasang Seperti ini Lanjut Kita akan Pasangkan Kabel Oke Seperti ini Teman-teman Nah Yang kabel merah Kita pasangkan Output plus Merah Pasangkan Ke stop Kontaknya Kemudian Kita akan Pasangkan Yang kabel kuningnya Ke Out Negatif Ke Kaki Kaki Emitter TIP 41 Oke Lanjut Lanjut Pasangkan Kabel Merah Di B plus Untuk Baterai Teman-teman Nah Seperti ini Dan kuningnya Di B min Nah Yang kabel Yang ini Untuk Baterainya Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Oke Lanjut Saya akan Pasangkan Ini dia Modul Step up Oke guys Nah Biar tambah keren Alat nih Oke Kita akan Pasangkan Disini Teman-teman Disini Kayaknya Cakep Oke Disinilah Kita pasang Disini Oke Guys Ini dia Sudah Saya pasangkan Disini Untuk Menghemat Durasi Saya Tengah Perlihatkan Cara Pembuatan Dan Disini Sudah Saya Pasangkan Lampu Light Warna Hijau Dan Disini Ada Empat Kabel Nah Yang Merah Ini Positif Dan Yang Biru Ini Adalah Negatif Lampu LED Nah Yang Kuning Ini Adalah Negatif Grounding Nah Yang Ini Negatif Juga Sama Grounding Ini Kalau Yang Kuning Buat Ke Body Teman-teman Nah Kalau Yang Hitam Ini Buat Negatif Ke USB Oke Kita Akan Langsung Pasang Dan Ini dia Sudah Saya Pasangkan Disini Nah Kita Langsung Pasangkan Disini Pokoknya Pasangkannya Sesuai Teman-teman Pasangkannya Sesuai Positif Positif Negatif Negatif Nah Ini Sudah Kelihatan Keren Teman-teman Tuh Oke Kita Langsung Langsung Pasangkan Kabel 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 Ini dia Teman-teman Hasilnya Seperti Ini Nah Yang Merah Positif Yang Biru Ini Adalah Buat Kelampu Negatif Lampu Lampu LED Yang Ini Teman-teman Yang Kuning Sama Yang Hitam Itu Sama 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 Buat Negatif Dan Yang Satunya Ke Grounding Oke Lanjut Kita Akan Pasangkan Satu Lagi Teman-teman Ini dia Nah Sweet Nah Ini Sweet On-off Sama Ada Lampu Merah Sama Sama Ini Warnanya Biru Nah Ini Buat Lampu Merah Sama Birunya Buat Lampu Indikator Buat Posisi Charging Teman-teman Nah Yang Ini Yang Dua Ini Dari Sweet Nah Buat Ke Input Ininya Teman-teman Oke Ke Input Nah USB Step Up Oke Oke Kita Akan Langsung Pasangkan Saja Oke Positive Kita Pasang Kepositif Negatif Negatif Kita Pasangkan Ke Negatif Nah Ini Dia Teman-teman Nah Yang Dari Sweet Masuk Ke Input USB Step Up Oke Lanjut Yang Buat Lampu Kita Taruh Ke Sebelah Sini Teman-teman Nih Sebelah Mari Dan Yang Buat Setrum Input Tegangannya Supply Power Supply Dari Sini Masukkan Kesini Kita Luruskan Dulu Mantap Teman-teman Tuh Keren Abis Ini Oke Kita Akan Langsung Instalasi Kesini Teman-teman Oke Teman-teman Kita Akan Pasangkan Disini Warna Biru Ini Sembarang Boleh Pokoknya Kabel Boleh Pake Yang Mana Aja Kabelnya Mau Pake Warna Apa Terserah Karena Ini Buat Output Ke Colokan Listrik Nah Seperti Ini Nah Ini 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 Jangan Sampai Konslet Ya Teman-teman Oke Oke Teman-teman Ini dia Kabelnya Nah Ini Output Joltipnya Sudah Dipasang Warna Biru Dan Merah Nah Oke Ini Untuk Colokannya Nih Ntar Nah Kemudian Kita Akan Eksekusi Ininya Dulu Nah Ini Buat Lampu Biru Yang Ini Untuk Negatif Warna Merah Yang Puning Dan Yang Merah Ini Adalah Positif Lampu Oke Kita Langsung Pasangkan Saja Nah Disini Oke Mantap Nah Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Nah Mantap Oke Langsung Akan Kita Pasangkan Kesini Nah Kita Eksekusi Kesini Teman-teman Oke Sekarang Kita Tinggal Pasang Negatif Baterai Ke Negatif Dan Positif Kita Pasang Ke Positif Teman-teman Oke Oke Sekarang Kita Akan Pasangkan Kabel Warna Biru Terlebih dahulu Ini Buat Colokan Listrik Teman-teman Nah Satunya Lagi Oke Langsung Langsung Ceplok Mari Nah Dan Yang Terakhir Ininya Teman-teman Kita Pasangkan Nah Disini Nah Sudah Selesai Oke Kita Akan Langsung Bungkus Teman-teman Kita Akan Langsung Bungkus Dan Kita Akan Uji Coba Staker Canggih Terminal Listrik Canggihnya Sudah Selesai Dan Kita Akan Uji Coba Nah Selesai Oke Teman-teman Terminal Listriknya Sudah Selesai Oke Kita Tinggal Uji Coba Oke Pertama-tama Saya Akan Uji Dengan Lampu Listrik PLN 10 Watt Dan Ini Masih Ori Teman-teman Oke Nah Biar Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Oke Oke Kita Langsung Colok Disini Teman-teman Dan Ini Dia Hasilnya Oke Mantap Sekali Ini Terang Sekali Teman-teman Ya Mantap Sekali Ini Nah Kemudian Kita Akan Uji USB Untuk Charger Handphone Oke Sudah Menyala Kita Akan Langsung Colok Teman-teman Disini Oke Dan Ini Dia Hasilnya Teman-teman Nah Menyala 73% Oke Dan Ini Mantap Bisa Berbarengan Sambil Nyerger Dan Lampu Listriknya Oke Nah Lanjut Kita Akan Uji Coba Untuk Charger Baterainya Oke Kita Akan Uji Charger Baterainya Nah Kita Akan Colokkan Disini Teman-teman Oke Dan Ini Dia Nah Lampu Posisi Untuk Charger Dan Nanti Ketika Sudah Penuh Akan Lampunya Warna Biru Teman-teman Oke Mantap Terima kasih Sudah Menonton Videonya Sekian Dulu Dari Mugika Tampi Mudah-mudahan Videonya Dapat Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment Dan Share Buat Teman-teman Yang Nggak Mau Ribet Buat Silahkan Kontakt WAMK Channel Oke Yo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh